Selamat pagi anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua karena kita ketemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengenahan pajak serta contoh perhitungan pajak. Minggu ini kita memasuki waktu delapan yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Ada pun tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak diharapkan mampu mengetahui perkembangan perdagangan internasional serta konsep-konsep perdagangan internasional. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, indah Allah kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita tetap sehat dan semangat selalu. Doa dimulai. Doa selesai. Marilah sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran kita. Terima kasih. Konsep dan kebijakan perdagangan internasional A. Pengertian perdagangan internasional Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perdagangan internasional dapat diartikan pula sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Kegiatan menjual barang atau jasa dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor dan yang melakukan ekspor disebut eksportir. Ada pun kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri disebut impor dan yang melakukan impor disebut impor tir. B. Manfaat perdagangan internasional Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut 1. Menjaga stabilitas harga 2. Menambah devisa negara 3. Memperluas lapangan kerja 4. Transfer teknologi 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri 6. Dapat meningkatkan kualitas produk 7. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional 8. Mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional 1. Faktor pendorong perdagangan internasional A. Perbedaan sumber daya alam B. Perbedaan sumber daya manusia C. Keuntungan dari adanya spesialisasi D. Selera atau diferensisasi produk E. Perbedaan teknologi F. Kemampuan negara memproduksi barang dan jasa G. Perbedaan biaya produksi H. Perbedaan sosial dan kebudayaan 2. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional Yang pertama adalah kebijakan proteksi oleh pemerintah B. Apresiasi mata uang dalam negeri C. Kualitas sumber daya yang rendah D. Berbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi E. Terjadinya perang F. Proteksi wilayah regional G. Jarak antar negara atau biaya transportasi Teori perdagangan internasional Yang pertama adalah teori klasik Teori klasik tentang perdagangan internasional Yang terkenal adalah dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo Beliau mengatakan 1. Teori keunggulan mutlak Atau absolute advantage Teori Adam Smith dikenal juga dengan konsep spesialisasi internasional B. Teori keunggulan komparatif Atau comparative advantage Contohnya dapat kamu lihat di buku ekonomi Alaman 184 dan 185 Tentang teori perdagangan internasional Dengan teori klasik 2. Teori modern Teori modern pertama kali dikemukakan oleh Bertie Ohlin Beliau mengatakan bahwa setiap negara memiliki faktor-faktor Produksi neoklasik antara lain Punya tanah, punya tenaga kerja, dan punya modal Dalam perbandingan yang berbeda-beda Namun untuk menghasilkan suatu barang tertentu Diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu pula Contohnya lihat buku ekonomi di alaman 186 Kebijakan perdagangan internasional 1. Pengertian kebijakan perdagangan internasional Kebijakan perdagangan internasional adalah Kebijakan pemerintah dalam mengatur proses Pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara B. Kebijakan perdagangan internasional Merupakan bagian dari kebijakan internasional 2. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional Kebijakan perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian Yaitu A. Kebijakan perdagangan internasional dalam bidang ekspor Pertama, tarif Yaitu pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara 2. Subsidi Pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan Untuk memproduksi barang-barang atau jasa Sehingga barang-barang tersebut harganya menjadi murah Dan dapat bersaing dengan barang-barang luar negeri 3. Damping Kebijakan ini menetapkan harga jual barang di luar negeri Lebih murah dibandingkan dengan harga barang di dalam negeri 4. Diskriminasi harga Penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang Dengan tujuan negara yang berbeda B. Kebijakan dalam bidang impor Pertama, larangan impor Larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu Dengan tujuan melindungi industri dalam negeri Biasanya terhadap jenis barang yang sama 2. Kuota Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu Selama waktu tertentu Dengan tujuan Barang-barang yang masuk ke dalam negeri lebih terkontrol Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih